Inilah aksi keprihatinan yang dilakukan sejumlah warga Solo atas kejadian tragis yang menimpa Yuyun pelajar SMP di Bengkulu. Mereka berorasi dan membacakan puisi mengutuk perbuatan keji yang dilakukan terhadap Yuyun. Aksi yang digelar saat berlangsungnya Hari Bebas Berkendaraan atau Car Free Day ini mendapat dukungan dari pengunjung yang melintas di kawasan Car Free Day. Pengunjung menuliskan doa dan harapan serta tanda tangan pada selembar kain. Buat pemerintah, buat lebih semangat lagi memperangi hal yang berkaitan dengan kasus Yuyun. Masyarakat berharap para pelaku mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Semoga keadilan kita bisa ditegalkan dan semoga tidak ada bahan lagi. Aksi serupa juga digelar di Gorontalo. Bertempat di pelataran Stadion Merdekas, kelompok pemuda yang tergabung dalam kelompok pemuda peduli solidaritas menggelar aksi mengumpulkan seribu tanda tangan untuk Yuyun. Aksi ini untuk mengingatkan warga agar lebih waspada. Hal ini pun bisa terjadi di daerah kita di Provinsi Gorontalo apabila kita tidak antisipasi dari dini untuk perilaku anak dan perilaku orang tua terhadap mendidik anak untuk menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjermuskan mereka ke hal-hal yang negatif. Warga juga mendukung hukuman kebiri bagi para pelaku. Yuyun merupakan pelajar SMP yang diperkosa dan dibunuh 14 pemuda mabuk saat dalam perjalanan pulang dari sekolah 5 April lalu. Dari 14 pelaku pemerkosaan tersebut, 12 pelaku telah ditangkap polisi dan dua lainnya masih buron. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.